Intro Data menunjukkan jika kecelakaan transportasi masal seperti bus, kereta api, kapal laut, hingga pesawat terbang di berbagai penjuru dunia bukan lagi hal baru. Tak terhitung jumlah kejadian yang merenggut nyawa, baik itu kecelakaan darat, laut, ataupun udara. Penyebab terjadinya kecelakaan pun bermacam-macam, mulai dari faktor teknis, kesalahan manusia, hingga faktor alam. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan manusia harus meregang nyawa dalam berbagai tragedi kecelakaan maut ini. Dan berikut kami telah merangkum 7 kecelakaan transportasi masal versi on the spot. Safety First Merupakan salah satu slogan yang harus kita terapkan, terutama bagi Anda yang kerap berpergian menggunakan kendaraan, baik itu pribadi ataupun umum. 11 Januari 2015 silam, kecelakaan maut kembali terjadi di Karachi, Pakistan bagian selatan. Tragedi mengenaskan ini menewaskan 57 orang setelah bus bertabrakan dengan mobil tanker minyak. Menurut informasi dari rumah sakit jinah di Karachi, mereka telah menerima sebagian besar korban kecelakaan itu dan telah menerima 57 jenazah dan 12 korban cedera. Mayoritas korban meninggal akibat api yang ditimbulkan oleh tabrakan, karena sebagian jenazah ditemukan dalam keadaan hangus terbakar hingga tak bisa dikenali. Berdasarkan pendidikan kepolisian setempat, kecelakaan ini disebabkan oleh kecerobohan sopir trek tangki minyak yang berjalan di jalur yang salah. Tak hanya itu, kelebihan penumpang dalam bus juga menjadi salah satu penyebab hilangnya banyak nyawa dalam kecelakaan ini. Bus penumpang ini dipenuhi oleh 70 orang, ditambah 12 orang lainnya duduk di atap bus. Wah pemirsa, lebih berhati-hati ya dalam berkendara. Seperti layak bus atau alat transportasi lainnya, pesawat terbang juga salah satu alat transportasi yang tak luput dari insiden atau kecelakaan. Kerap membuat penumpang dalam jumlah tak sedikit, menjadikan kecelakaan pesawat terbang seringkali memakan korban jiwa cukup besar. Seperti kecelakaan tragis pesawat Japanese Airlines 123 jenis Boeing 747SR yang jatuh di gunung Takamagahara, seribu kilometer dari Tokyo pada 12 Agustus 1985 silam. Kecelakaan ini disebabkan oleh kerusakan bagian ekor pesawat yang membuat sistem hidrolik pesawat rusak secara keseluruhan dan membuat pesawat hanya melayang-layang tak terkontrol selama 30 menit sebelum akhirnya jatuh. Sebelum pesawat jatuh, pilot mencoba untuk kembali ke bandara Haneda, Tokyo untuk melakukan pendaratan darurat. Namun pesawat semakin tidak terkendali sampai akhirnya pilot memutuskan untuk terbang menuju pangkalan militer Amerika Serikat di Yokota. Sayangnya semua usaha tersebut sia-sia dan pesawat jatuh terhempas di gunung Takamagahara. 15 awak pesawat dan 505 penumpang tewas. Ajaibnya ada 4 penumpang yang dinyatakan selamat dalam kecelakaan ini. Kali ini berita kecelakaan transportasi masal datang dari Spanyol. Saat kereta yang melaju dari Madrid ke Fero, Galicia, membawa total 218 penumpang dan 4 orang staff mengalami kecelakaan. Menurut saksi mata, kereta ini keluar dari jalurnya ketika akan memasuki stasiun Santiago di Compostela. Empat gorbong kereta sempat terbalik beberapa kali sebelum akhirnya saling menumpuk satu sama lain. Dalam kasus ini, perusahaan kereta Spanyol, Verne, mengaku keretanya terlambat berangkat 5 menit dari stasiun Madrid. Sehingga masinis diperkirakan melanggar batas kecepatan. Tak hanya seluruh badan kereta yang mengalami kerusakan parah, sebuah mobil juga dilaporkan hancur tertimpa gerbong kereta. Setidaknya 143 orang mengalami luka-luka dan 77 orang meninggal dunia. Tragedi kecelakaan kereta ini merupakan yang terparah. Kapal Estonia yang sebelumnya bernama kapal MS Wasa King merupakan kapal laut buatan Jerman 1979. Namun 28 September 1994 menjadi pelayaran terakhir kapal feri ini. Dalam perjalanan terakhirnya menuju Stockholm, Sweden, kapal laut MS Estonia membawa 989 penumpang dan juga para awak kapal. Awalnya sekitar pukul 1 dini hari terdengar bunyi-bunyi aneh karena terjadi benturan logam. Namun tidak terlihat adanya kerusakan pada bow visor, bagian ujung kapal yang bisa dibuka tutup untuk masuknya barang atau kendaraan ke dalam kapal. 15 menit setelah itu diketahui bahwa ternyata bow visor telah terlepas dari ujung kapal sehingga membuat badan kapal miring ke kanan. Dengan kondisi kapal sudah miring sekitar 30 hingga 40 derajat ke arah kanan, tidak memungkinkan untuk dapat berjalan dengan aman di dalam tubuh kapal. Adapun mereka yang berhasil selamat adalah orang-orang yang berada di atas gelada kapal. Akhirnya dari total 989 penumpang dan awak kapal, hanya 137 penumpang saja yang terselamatkan. Kecelakaan kereta listrik di Australia memang tidak hanya sekali terjadi. Namun korban tewas akibat kecelakaan kereta yang terjadi pada 1977 merupakan catatan tertinggi dengan korban tewas mencapai 83 orang dan 210 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi pada pagi hari saat orang tidak pergi kerja. Kereta 8 gerbong yang datang dari Blue Mountains menuju Sydney ini keluar dari rel dan menghantam beton penyangga jembatan layang di Bolt Street, Brentville, sehingga mengakibatkan jembatan tersebut patah. Akibatnya patahan jembatan dan mobil yang sedang berlintas di atasnya menghantam badan kereta. Patahan jembatan yang diperkirakan seberat 570 ton ini menghantam gerbong 3 dan 4. Hampir setengah dari penumpang di gerbong 3 dan 4 tewas seketika karena terhimpit jembatan di tempat duduknya. 3 Juni 1998, warga Jerman menerima kabar duka. Pasalnya sebuah kereta ICE atau Intercity Express berkode 884 yang sedang dalam perjalanan menuju Hamburg mengalami kegagalan mekanis yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Kereta ICE ini termasuk kereta cepat dan juga kereta kelas atas karena kenyamanan dan fasilitasi yang diberikan. Namun kenyamanan saja tidak cukup. Faktanya 101 orang tewas dan 88 lainnya mengalami luka-luka akibat kesalahan mekanik. Saat itu dalam perjalanan menuju Hamburg, ban baja pada roda di gerbong pertama retak hingga mengakibatkan kerusakan rel dan perubahan settingan rel. Akibatnya gerbong 3 hingga 12 berjalan di jalur yang berbeda. Tak lama setelah itu saat mendekati sebuah jembatan beton, gerbong ketiga menghantam jembatan dengan kecepatan sekitar 200 km per jam yang membuat jembatan itu runtuh dan menimpa gerbong 5 dan 6. Sangat disayangkan 101 penumpang harus meregang nyawa akibat kecelakaan ini. Sekitar 134 penumpang meregang nyawa akibat tabrakan yang terjadi antara pesawat United Airlines dengan Transworld Airlines. Kecelakaan ini terjadi pada 1960 lalu ketika kedua pesawat sedang mengudara. Kedua pesawat ini tengah melintas langit New York pada 16 Desember. Di tengah-tengah penerbangan, pesawat United Airlines menabrak pesawat Transworld yang kemudian hancur lebur dan jatuh di Park Slope, Brooklyn bersama puing-puingnya. Sedangkan pesawat United Airlines yang mengalami kerusakan pada sayap kanannya akibat tabrakan hebat tersebut masih bisa mengudara sampai akhirnya jatuh di Park Slope. Kecelakaan maut ini menewaskan 128 orang seketika dan 6 orang lainnya meregang nyawa setelah terhempas di daratan. Pemirsa tulah tujuh kecelakaan transportasi masal versi on the spot. Terima kasih telah menonton!